Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen ngebedah editing dari short movie pilihan terbaik ya Soalnya gue gabut, so daripada gak ngapa-ngapain, mending gue ngonten dan sharing kepada kalian semua ya Biar video ini gak begitu lama, mungkin gue bakal buat beberapa part Bisa aja masing-masing scene punya video tersendiri, bisa juga 3 scene atau 2 scene tuh 1 video Nah jadi di short movie pilihan terbaik ini sekarang tuh kalau gak salah ya ada total ada 11 atau 9 scene gitu lupa gue Seinget gue se-9, yang bener tuh ini, tuh editor yang jawab By the way, ini editannya gak begitu keren ya, cuman ya gue pengen sharing aja Pengen sharing ya, inget sharing, bukan masih tutorial, bukan apain gue pengen sharing doang So ya, let's go, bam Oke guys, jadi ternyata udah banyak file-filenya yang hilang gitu, jadi gue sorry banget Tapi banyak juga yang masih ada gitu Jadi yang hilang-hilang gue bakal jelasin aja, soalnya yang hilang bukanlah hal komponen yang begitu penting lah istilahnya oke Lanjut aja Dari yang pertama nih, pertama kan kita masuk dari intro kayak gini Oke, nah itu simple banget ya, simple Yang pertama, kita kasih black video dulu untuk backgroundnya Oke, jadi disini kan ada dua nih yang ini nih, layer yang pertama Itu adalah, isinya adalah tulisannya, tulisan dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung Kemudian yang di atasnya ini ada logonya nih, logo SMA Negeri 16 Bandar Lampung Dia transisinya simple, cuma deep to black doang Yang bisa kalian cari di effect, terus kalian cari deep to black, ada tuh Tuh Kemudian selanjutnya, ini disini ada layer directed by Mohd Fikir Al-Fajri Mohd Fikir Al-Fajri itu siapa, gue juga gak tau Tapi gue tau Instagramnya, Fikrifo Instagramnya Oke, selanjutnya di layar selanjutnya, oh ini ada logonya Seperti ini logonya belum fix ini, logo kita orang Roshik Spicer sebenernya bukan belum fix ini Cuma langsung dipakai aja, gak tau gak apa gue juga Sengaja gak kita orang kasih back sound atau sound effect atau gimana Karena ya biar sunyi dulu awalnya Terus kemudian lanjut, ini dia scene 1 Gue kasih ini dulu ya Kasih apa namanya ya Kasih mark dulu, mark in dan mark out Oke, jadi Aduh mana tadi, sorry 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 Oke, jadi ini adalah scene 1 Dimana simple Kayak gini, sorry kalo merah ya Visi kentang wajun Nah, jadi kita jelasin dari yang paling awal dulu yaitu videonya Ini adalah shot pertama Gue kasih speed 50 di jalan biasa Ini secara tekniknya juga gue jelasin Kalo misalnya ini gue syutingnya pake Sony A6000 Dan juga pake steadycam gitu Steadycam itu Ini dia Jadi ini adalah steadycam Jadi gue, karena Sebenernya ada gimbal Cuman gimbalnya gak kompatibel dengan si A6000 Jadi gue pake steadycam untuk ngerekam ini Gue mundur deh, biasa Untuk shot kedua ada Nah, dia lagi megang kamera Biasa sama, gue pake steadycam juga Terus, dia lagi megang apa? Gue ikutin dari atas Steadycam Oh, sorry tadi Mic-nya gerak ya Kesenggul Nah, untuk teknis yang ini tadi Jadi Gue megang steadycam-nya gini nih Gini Setikul gitu Dia bakal stabil kok, santuy By the way, di OP sebenernya Atau direktur dan fotografi Sesungguhnya itu adalah Fajar ya Mohd Fajar Prataman Andri Subarka Biar lebih cepet jadinya Gue, director, turun menjadi DOP Atau director of photography Biar cepet aja gitu Selanjutnya, ya sama nih Mundur, biasa Ini paralax ya Oke, selanjutnya Shoot selanjutnya Turun biasa Gue ikutin dari atas Lanjut Ini dari belakang Ini udah gampang Oke Itu untuk video pertama ya Kemudian kita lihat color grading-nya Untuk disini Ini color grading ya Adjustment layer di atas ini Tiga layer ini Adalah color grading Gimana Kalau kita lihat Warna aslinya itu kayak gini Nih Ini warna aslinya Cuman kita feel Ini kan dia Warna aslinya kan Agak kayak kekuningan kan Masuknya kuning sama hijaunya Juga masih hijau banget kan Terus Setelah gue color grading Gue beri mood Gue bukanlah Color grading-nya profesional ya Soalnya Bahkan untuk dibilang Bisa meng-color grading aja Gue gak bisa Soalnya gue noob banget color grading Jujur Kalian aja video ini kan Eh kalian nilai aja ding Color grading gue gimana Gue gak tau Skill gue Kalau menurut gue sendiri sih Skill color grading gue Paling lemah men Dibandingkan skill yang lain Ini masih kayak Masih kayak kuning gitu Terus gue berikan warna jadi biru Kalian lihat di bagian Daunnya itu kan juga Membiru kan tuh Yang dari yang hijau Jadi biru Bukan biru sih Lebih ke Saturasinya yang ngurang Kemudian ya Kalian lihat aja deh Serasa lebih biru kan gitu Nah untuk scene ini Ini Color grading-nya Gue samain Untuk keempat ini Kemudian untuk disini Paling cuma gue atur Kecerahannya doang Gitu men Nah Sekarang ini Nah ini adalah File yang ilang men Jadi file-nya Sempat ilang gitu Mohon maafin maaf Jadi ini adalah Isi dubbing-nya Kalau misalnya kalian nonton Udah nonton Short movie ini Pasti kalian tau Kalau misalnya itu dia ngedubbing Halo nama saya Iqbal Segala macem itu Gitu kan Dan selanjutnya Untuk dibawahnya Backzone-nya Namanya Rahasia sebenarnya Cuman ya itu tuh Udah kelihatan tuh Ticker Ternyata gak sih Pokoknya namanya ticker Ticker anjir Itu ya pokoknya ya Backzone Jadi untuk di scene 1 Simple banget Yaitu ada Videonya Video awalnya Bisto ada Adjustment Layer Untuk color grading Backzone dan juga Dubbing Atau voiceover Nah by the way Gue ada tips juga nih Karena gue Gini ya Kalian kalau kalian perhatiin Jadi dia Di setiap scene itu Punya warnanya masing-masing Biar apa Biar gue lebih mudah ngeditnya Gitu men Tip tadi gue aja nih Kalau gak pengen diikutin Gak apa-apa Scene yang kedua Sebenernya sedikit rumit ya So mungkin Gue buat di Video selanjutnya aja deh ya Dibuat Gue buat di part 2 Oke guys Jadi cukup gitu aja Pada video kali ini Untuk part 1 Untuk scene 1 ya Part 1 dan scene 1 Mohon maaf Gue pengen tadi Pengen lanjut ke scene 2 Karena durasinya baru bentar Cuman ya gara-gara Scene 2 tuh lumayan panjang Paling panjang Kayaknya tapi gak tau juga sih So gue bakal buat scene 2 Di video berbeda aja gitu oke Oke jadi cukup gitu aja Bagi kalian yang suka sama video ini Silahkan di subscribe Dan juga di like video ini Iya iyalah Dan Dan kalau misalnya kalian nonton video ini Pas bener hari di upload Tenang aja Gue bakal upload scene Untuk bedah Editing scene keduanya Bakal gue upload besok Jadi gue bakal tiap hari Satu hari satu video gitu men Saya Mohon Fikir Al-Fadri pamit Sampai bertemu di scene kedua Dan let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax